Jadi STA itu punya tim khusus yang melihat kapasitas dan skill dari pemain yang dia akan pilih Beberapa pemain lagi yang saya akan videoconference di minggu-minggu ini Ya, heel good, heel blij Was natuurlijk altijd een drone voor mij Dus, ya ik ben heel blij Haa, je neemt die vrije trap Ramai op de lat Jairo Riedewald ingin bermain untuk tim NAS Indonesia Jairo Riedewald menyatakan keinginan untuk bisa membela tim NAS Indonesia Saat ini, Jairo Riedewald tercatat sebagai pemain klub Premier League yakni Crystal Palace Selama ini, ada keraguan soal informasi keturunan Riedewald Sempat ada informasi bahwa kakek atau nenek Riedewald berasal dari Suriname, bukan Indonesia Hal itu membuatnya tak bisa membela squad Garuda Namun, menurut Hasani Abdul Ghani, sudah ada titik terang soal asal-usul Riedewald Hasani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado Hasani mengaku baru menerima kontak dari seseorang yang merupakan perwakilan dari Jairo Riedewald Orang tersebut mengaku bahwa cucunya ingin bermain untuk tim NAS Indonesia Dan, sang cucu tidak lain adalah Jairo Riedewald Siapa cucunya? Tanya saya Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau Jairo Riedewald? Bukankah Jairo turunan Suriname? Neneknya Jairo, adek saya Kami berasal dari Manado, jawab beliau, tulis mantan anggota EXCO PSSI tersebut Pada musim 2023-2024 ini, Riedewald memainkan empat Laga untuk Crystal Palace di Premier League Bagi Hasani, ketertarikan Jairo Riedewald akan sangat positif bagi tim NAS Indonesia Sebab, secara kualitas, Riedewald sudah memberi bukti mampu bersaing Di Premier League bersama Crystal Palace Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi Tentu tim NAS Indonesia sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini Mudah-mudahan terjadi Kata Hansani Riedewald berposisi sebagai gelandang Dia bermain untuk Crystal Palace sejak musim 2017-2018 lalu Sebelumnya, Riedewald bermain untuk Ajax Amsterdam dan turut merasakan gelar juara Eredivisi musim 2013-2014 Adik dan ibu kandung M.S. Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara Lengkapi berkas naturalisasi Adik dan ibu kandung M.S. Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara Kabar ini sontak jadi sorotan publik Apakah kehadiran mereka bertujuan melengkapi berkas naturalisasi pemain keturunan Indonesia, M.S. Hilgers? Kabar keberadaan adik dan ibu kandung M.S. Hilgers di Sulawesi Utara diketahui dari unggahan akun Twitter Update Bola Bola Dalam unggahannya pada Kamis 10 Agustus 2023 Update Bola Bola menampilkan potret update di Instagram stories akun Instagram ibu M.S. Hilgers Yakni Linda, Tombeng Minahasa Live, tulis singkat Linda, Tombeng dalam unggahan itu Sontak, unggahan akun Update Bola Bola langsung ramai di komentari netizen Banyak yang meyakini kehadiran adik dan ibu M.S. Hilgers di kampung halamannya itu Guna melengkapi berkas untuk naturalisasi sang anak Fix dan mau jadi WNI Tulis akun nebuk M.S. selangkah lagi main di kompetisi Eropa Quente sedang on fire Jika M.S. gabung tim Nas bakal jadi pemain termahal se-Asian Tulis Zaj, curiga pas FMD September ada M.S. foto pakek polo lambang Garuda di kantor PSSI Timpal akun Simon M.S. Hilgers memang merupakan pemain keturunan Indonesia Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara Aksi ciamik M.S. Hilgers dalam meniti karir di sepak bola Eropa pun membuatnya turut dibidik membela tim Nas Indonesia Back 22 tahun itu pun diketahui kini bermain di tim Eredivisi atau Liga Belanda bersama FC Twente Kini, dengan keberadaan sang ibu, Linda di Indonesia Isu M.S. Hilgers akan segera dinaturalisasi menjadi WNI pun santer terdengar Menarik menantikan kelanjutan dari kabar itu Akankah benar M.S. Hilgers akan segera menjadi WNI seperti sejumlah pemain keturunan lainnya Seperti Rafael Struik hingga Jordi Ahmad Titah Erik Thohir untuk Shintayong, gelusukan ke Eropa, cari bomber house goal untuk tim Nas Indonesia Shintayong mendapat perintah dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Pelatih tim Nas Indonesia itu disuruh pergi ke Eropa untuk mencari penyerang baru untuk tim Garuda Sosok striker house goal memang menjadi PR besar di tim Nas Indonesia saat ini Sudah banyak penyerang dicoba oleh Shintayong, mulai dari lokal hingga naturalisasi Namun, belum ada yang mampu memuaskan Erik Thohir sekarang Shintayong saya minta ke Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi Apakah untuk posisi di lini depan, ujar Erik Thohir Sejak menjadi Ketua PSSI pada Februari 2023 Erik Thohir telah menaturalisasi empat pemain untuk tim Nas Indonesia yang terdiri dari Ivar Jenner, Rafael Stuyck, Justin Hübner, dan Jay Idzes Saat ini, Erik Thohir juga sedang memproses naturalisasi untuk empat pemain lagi yang meliputi Nathan Choeon, Ragnar Oratma Ngoen, Tom Hayek, dan Martin Paez Dari nama-nama yang telah dan tengah dinaturalisasi Erik Thohir itu, tidak satupun pemain yang terbiasa bermain sebagai penyerang tengah Untuk Rafael Stuyck, peran aslinya adalah secon striker yang bisa menjadi winger Namun, Erik Thohir tidak mau rencana menaturalisasi striker diaspora menutup peluang untuk para penyerang lokal yang ada di tim Nas Indonesia saat ini Seperti Ramadan Sananta Tetapi, jangan juga naturalisasi membunuh keberlanjutan pemain-pemain yang sudah kami bina seperti Sananta hingga Witan Sulaiman Ucap Erik Thohir Profil Damian van der Vaart yang merupakan anak legenda Belanda dan calon pemain naturalisasi tim Nas Indonesia Seperti diketahui, Damian van der Vaart baru saja mendapatkan sorotan setelah resmi berseragam Ajax Amsterdam Bergabungnya Damian van der Vaart ke Ajax Amsterdam jelas karena dirinya ingin mengikuti jejak ayahnya bernama Rafael van der Vaart Sang ayah merupakan mantan pemain Ajax Amsterdam dan tim Nas Belanda Ketika bermain untuk The Joden, Rafael van der Vaart tampil sebanyak 156 laga dengan mengemas 61 gol kelas 28 asid selama 5 tahun Berbicara soal Damian van der Vaart, ia merupakan pemain kelahiran Belanda pada 28 Mei 2006 silam Ia merupakan putra Rafael van der Vaart yang pernah memperkuat Ajax Amsterdam, Real Madrid dan Tottenham Hotspur Damian van der Vaart memiliki seorang ibu bernama Sylvie Meis Setelah ditelusuri, sang ibu ternyata memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang merupakan seorang Belanda Indonesia Sylvie Meis menikah dengan Rafael van der Vaart pada 10 Juni 2005 silam dan melahirkan Damian Rafael van der Vaart setahun kemudian Meis sendiri merupakan seorang model dan selebriti di Jerman Meski lahir dari orang tua yang terkenal, akan tetapi Damian van der Vaart ingin mengikuti jejak sang ayah Ia menimba ilmu di SC Victoria Hemberkyut pada 2019 Setelah satu tahun, ia pindah ke keklub asal Denmark, SJR Kyut pada 27 Juli 2020 Di situ dirinya eberapa kali diturunkan di kompetisi bergensi Damian van der Vaart sempat dimainkan oleh SJR Kyut di Reserve Liga N atau kompetisi untuk tim cadangan di Denmark Ia juga bermain di kompetisi Liga Denmark U19 Untuk posisi bermain, Damian van der Vaart mengikuti jejak ayahnya yang sering beroperasi sebagai gelandang tengah, CM, atau gelandang serang, AM, Ajax telah mendatangkan Damian van der Vaart Sang gelandang sudah menyetujui kontrak satu tahun hingga 30 Juni 2024, tulis Ajax dalam situs resmi mereka Pemain kelahitan 28 Mei 2006 ditransfer dari klub Denmark, SJR FB, di mana ia sudah bermain sejak 2020 Diajaks ia akan bermain untuk tim U18, imbuhnya Sementara itu, Damian van der Vaart sempat dirumorkan bakal memperkuat tim Nas Indonesia Akan tetapi, hingga kini belum ada tanda-tanda dirinya bakal dinaturalisasi Arya Sinulingga jawab Hasani Abdul Ghani soal naturalisasi Martin Paes untuk tim Nas Indonesia Kasusnya beda dengan Jordi Amat Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga Menjawab pendapat anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI, Hasani Abdul Ghani Terkait naturalisasi Martin Paes untuk tim Nas Indonesia Arya mengatakan kasus Martin Paes tidak sama dengan Jordi Amat Ketika perpindahan federasinya dari Spanyol ke Indonesia disetujui FIFA pada November 2022 Terima kasih kepada Pak Hasani yang sudah memberikan masukan untuk masalah Martin Paes Ujar Arya dalam keterangan suara yang dibagikan ke sejumlah wartawan Senin, 12 Februari 2024, malam waktu Indonesia Barat Tapi, yang pasti, permasalahan Martin Paes ini berbeda dengan Jordi Amat Tutur pria yang juga menjabat sebagai staf khusus tiga menteri BUMNRI, Erik Thohir, tersebut Respons Arya Sinulingga Mengenai pasal yang dibicarakan Pak Hasani, sudah kami kulik Tapi kan, ada proses lebih lanjut yang mesti kami lakukan Imbuh Arya yang menjadi anggota EXCO PSSI sejak Februari tahun lalu ini Arya yakin Hasani dapat memercayai tim legal PSSI Yang diisi oleh utusan-utusan Ketua PSSI, Erik Thohir Dalam mengurus naturalisasi dan peralihan asosiasi Martin Paes Saya rasa Pak Hasani ini percaya, apalagi saat ini tim legal PSSI diperkuat oleh timnya Pak Ketua PSSI Kami sedang berusaha semaksimal mungkin, jelas Arya Jadi, yang utama, bagaimana Martin Paes bisa dinaturalisasi lebih dulu Setelah itu, tahapan berikutnya yang harus dilakukan yaitu proses di FIFA, ucap Arya Tanpa proses naturalisasi lebih dulu, kami tidak bisa melangkah jauh dengan FIFA Ataupun dengan tahapan-tahapan lainnya Yang pasti, kan tahu bahwa kami tidak pernah suka berjanji Pak Ketua PSSI itu tidak suka janji-janji, imbuh Arya Yang juga menduduki kursi sebagai komisaris PT Telkom Indonesia itu Untuk saat ini, Arya ingin lebih dulu menuntaskan naturalisasi Martin Paes Sebagai warga negara Indonesia, WNI Dia juga meminta Hasani untuk fokus di ranah Komdis PSSI Kalau bisa, ya bisa Kalau masih berjuang, ya berjuang Saat ini, kami sedang berjuang Kami tidak mau kasih janji-janji yang tidak pasti di saat kami berjuang, ucap Arya Pak Hasani, terima kasih Fokus saja dulu di Komdis PSSI Biarkanlah kami menangani hal ini di PSSI, Indupria berusia 52 tahun tersebut Isu pemain titip di sepak bola Indonesia bukan hal baru lagi Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, membuka cerita bahwa sempat ada upaya untuk menitipkan pemain di squad Garuda Shin Taeyong bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia mulai awal 2020 lalu Sejak saat itu, pelatih asal Korea Selatan itu melakukan kebijakan yang cukup menarik yakni, kotong generasi, dalam pemilihan pemain Banyak pemain muda dapat kesempatan untuk membela timnas Indonesia pada level senior Tidak banyak pemain senior yang rutin dapat panggilan ke timnas Indonesia Satu nama senior yang rutin dipanggil adalah Fahruddin Arianto Di balik kebijakan, potong generasi, itu, tidak jarang ada pemain-pemain yang pemanggilannya ke timnas Indonesia diragukan Lantas, benarkah ada pemain titipan di timnas Indonesia pada era Shin Taeyong? Pemain titipan timnas Indonesia era Shin Taeyong Squad Timnas Indonesia menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum laga babak 16 besar Piala Asia 2023 versus Australia, Minggu, 28 Januari 2024 C. AP foto Aijas Rahi soal pemain titipan di timnas Indonesia, Shin Taeyong mengakui ada upaya untuk melakukannya itu Pelatih asal Korea Selatan itu tidak menyebut siapa yang coba menitipkan pemain Akan tetapi, dia menolak upaya tersebut Ada, ada, yang menitipkan pemain Tetapi, tidak pernah saya tanggapi Satupun tidak pernah terjadi selama saya di sini Jadi tidak perlu khawatir lagi Ucap Shin Taeyong dikutip dari Tempo Selama melatih timnas Indonesia Shin Taeyong juga dikenal punya kebijakan tegas dalam hal disiplin Pelatih 53 tahun itu pernah mencoret beberapa pemain karena alasan melanggar aturan disiplin di timnas Indonesia Selamat menikmati